Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan membuat program dengan menggunakan bahasa di plus plus Di mana pada program ini digunakan suatu factor yaitu operator di plus Seperti biasa kita masukkan header file yaitu Kita implementkan alf3 Kemudian kita masukkan using namespace Kemudian kita masukkan fungsi name Dengan nilai barukan di dalam jelas Kemudian ke video awal buka dan kawal tutup Sistem Terus Terus Kemudian kita beri nilai barukan return Kita langsung ke program utama Kita tentukan variable dengan input data integer yaitu variable u, t, m, y Setelah itu kita masukkan u sama dengan u Shift left Satu kali U sama dengan 1 Shift left satu kali Ini diganti Satu, dua, tiga Kemudian kita keluarkan nilai dari u Satu, dua, tiga, 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 tiga Kemudian ini teranggir Kemudian yang ditanggil variable u, tiga, 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 tiga Kemudian yang ditanggil variable u, kemudian panggil variable w selanjutnya kita tentukan tipe data integer untuk variable X W dan Z X sama dengan shift right nilai yang akan digeser yaitu 16 16 digeser ke kanan sebanyak 1 kali dan Z kita ganti ini ganti variable Z semuanya digeser 1 masing-masing 2 kemudian kita cetak variable X, Y, Z setelah digeser sebanyak 1 kali untuk X seperti ini ini ganti menjadi seperti ini diganti variable Z 1, 2, 3 selesai kita cek variable N kemudian kita masukkan tipe data integer untuk variable A sama dengan 1 dan variable B sama dengan 0 jangan lupa untuk sepiap penyataan di akhir dengan kemudian kita cetak si variable A dan B C out yang akan dikeluarkan yaitu variable A sama dengan kemudian kita panggil variable A kemudian kita cetak N line seperti ini seperti ini kemudian kita keluarkan variable B kemudian kita coba node A dan node B ini adalah fungsi node ini untuk memanggil fungsi node A kemudian node B selanjutnya kita coba A dan D fungsi A dan D setiap variable jika huruf besar harus berbesar berkecil berkecil oke kita masukkan musim A dan jangan lupa menggunakan penyataan oke kemudian setelah N kita masukkan OR untuk OR operator OR seperti ini kita cetak 3 per 5 seperti ini kemudian kita masukkan kita keluarkan kita masukkan XOR fungsi logika XOR di place oke saya sudah setelah ini mungkin saya kesetak barangan dulu disini itu adalah untuk yang pertama merupakan nilai awal yang akan digeset kemudian banyaknya perkalian berarti dikali 2 sebanyak 2 kali sebanyak 1 kali karena 1 kali ini adalah banyak perkalian jadi 1 dikali 2 maka hasilnya akan 2 sedangkan ini juga sama kita masukkan dikali ini juga sama oke kita lihat berarti untuk yang ini ini sebanyak 2 kali sedangkan ini sebanyak 3 kali supaya lebih kelas mungkin seperti jadi jadi secara matematis dapat dijulis seperti yang 1 dikali 2 sama dengan 2 kemudian nilai 2 tadi akan dikali 2 sama dengan 4 kemudian nilai 4 akan dikali sehingga output yang keluar adalah proses perkalian 3 kali yaitu 1 kali 3 kali 3 kali sama hanya dengan shift right cuma yang terjadi disini adalah pembagian membagian masing dibagi sebaik yang yang Xia yang yang In I S pasukan ini tembagi ya dan bagian dibagi 2 sebanyak 3 kali jadi kita ganti 16 dibagi 2 sama dengan 8 kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4 kemudian 4 dibagi 2 nilai yang keluar adalah 2 nilai 2 ini akan dikeluarkan pada saat program konsepsi karena CO2 untuk mencetak sedangkan ini hanya mencetak variable A dan B A berarti sama dengan 1 ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0 berarti jika A jika not A karena A sama dengan 1 maka not A sama dengan 0 dan not B sama dengan 1 karena B awalnya 0 itu adalah nilai kebalikan jika input 1 maka output 0 jika input 0 maka output 1 sedangkan N yaitu jika salah satu input berlogik 0 maka output akan berlogik 0 dan or jika salah satu jika kedua input berlogik 0 maka output 0 sedangkan export adalah yang terjadi jika input berlogik sama maka output akan menghasilkan logik 0 kita coba compile ctrl F7 masih ada kesalahan kita mengakai titik koma jika sudah kita re-compile ini sudah sudah ada error kemudian saya ada kesalahan ini ada disini kita coba clear kita compile lah tekan kelima the variable V is being used without being emotent berarti ini tidak di inisialisasikan kita compile lah ctrl F7 setelah itu kita debug F5 dan nilai yang keluar adalah 1 2 4 8 1 dikali 2 sama dengan 2 2 dikali 2 sama dengan 4 4 dikali 2 sama dengan 8 3 kali 5 sedangkan untuk pembagian 16 dibagi 2 1 kali 1 kali 9 16 dibagi oke terjadi kesalahan disini ada springnya 1 2 3 harusnya 2 kita kita return 5 5 5 5 5 kita kita lanjutkan untuk 16 dibagi 2 kali sebanyak 2 kali 16 dibagi 2 8 1 kali pembagian 8 dibagi 2 4 maka 4 untuk 3 kali pembagian 16 dibagi 2 8 16 dibagi 8 dibagi 2 4 4 dibagi 2 maka ini merupakan nilai A dan B nilai A dan B nilai A yang dikeluarkan kemudian ini NOT nilai kebalikan nilai di tanda input kemudian ini fungsi N yaitu jika input ini ada yang berlogik 0 salah satu input maka outputnya akan berlogik 0 sedangkan OR jika kedua input berlogik 0 maka output akan berlogik 0 dan XOR adalah jika kedua input sama dengan 0 maka atau sama dengan satu maka hasil akan 0 jadi XOR itu jika kedua input sama yaitu satu-satu atau nomor 0 maka output akan berlogik 0 sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh